Sebagai tukang oprek, terutama oprek-oprek bedang elektronik, salah satu hal yang sering saya lakukan adalah memotong benda-benda kecil semacam ini. Kadang memotong PCB, memotong baut, atau benda-benda kecil lainnya. Alat potong favorit saya saat potong-memotong adalah gergaji besi ini. Alat ini handal saat digunakan memotong benda keras atau benda lunak, apalagi jika dipakai memotong tahu. Untuk mempermudah pekerjaan potong-memotong, belakangan ini saya dibantu oleh alat ini, ragum mini. Bagi tukang oprek, atau yang sekedar hobi kelas rumahan, saya sempat ragu saat ingin membeli alat ini. Namun karena harganya tidak terlalu mahal, akhirnya saya membelinya secara online. Dan ternyata, benda ini sangat berguna. Ia banyak membantu dan mempermudah berbagai kegiatan oprek yang saya lakukan. Sebelumnya, saat memotong atau menggergaji, sebelah tangan memegang gergaji, dan sebelah tangan lain memegang benda yang hendak dipotong. Kadang harus dibantu dengan diinjak pakai kaki juga. Repot pokoknya. Dibantu dengan alat ini, cukup dijepitkan, maka saya bisa memotong benda dengan enteng. Selain membantu saat potong-memotong, dalam proses penyolderan, pengepresan, dan lain-lain, multipungsi pokoknya. Dengan adanya alat-alat bantu yang memadai, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Ini merupakan ragum dengan ukuran 4 inci. Sekarang kita lihat ukuran persisnya. Lagum ini, saat direnggangkan secara penuh, lebarnya hingga 11 cm. Seperti ini. Cukuplah ya, bahkan bisa untuk menjepit muk semacam ini. Coba Anda perhatikan mudahnya memotong PCB dengan dibantu alat ini. Terima kasih telah menonton! Memotong PCB yang kadang menjengkelkan, sekarang jadi lebih menyenangkan buat saya. Tahu sendirilah. Apalagi saat kita harus memotong PCB yang agak lebar seperti ini. Sekarang, kita coba untuk memotong baut ini. Terima kasih telah menonton! Ini perlu saya ganjel sedikit di sini. Saat mengotong pipa atau paralon atau PPC juga oke. Kita coba untuk memotong pipa yang lebih besar. Kita coba pipa pipis yang lebih besar. Biasanya suka belokak-belengkok karena paralonnya atau pipanya goyang-goyang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang lebih mudah bukan? bahkan kalau lagi enggak ada kerjaan kita bisa menggergajibok seperti ini tutup sesungguh pasmer meskipur quark mau menyolder PCB dengan rileks jepit pakai ragu seperti ini PCB nya enggak akan goyang dan lari kesana sini demikian juga saat menjodot timah atau mencabut komponen PCB nya enggak akan goyang dan lari kesana sini ya demikian sharing kali ini jika Anda senang ngoprek beli ragu semacam ini atau boleh yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan Anda tentunya demikian video ini saya sajikan semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati